Halo guys, jumpa lagi dengan Opasa Makan enak, gak perlu mahal 9,5 guys Guys, aku saat ini ada di Jalan Marugane, Pamulang 2 Persisnya sebelum ponderan teater Aku ketemu yang namanya Soto Betawi Ibu Yeni Nah, ini ada sotonya, ada sotnya, ada sate-nya guys Dan cukup menarik, mereka punya banyak bermacam-macam soto Ini aku hitung ada 9, ada 7 jenis soto Menarik ya guys, yuk ikut yuk Aku saat ini ketemu langsung dengan pemiliknya namanya Ibu Yeni Kalau malam dia gak ada, suaminya Nah ya, kita kenalan deh sama Ibu Ya Oh iya, siapa namanya? Ibu Yeni ya? Iya, Ibu Yeni Nah, Ibu Yeni Ngomong-ngomong udah sejak-sejak kapan, Pak Dirin? Waktu Corona Oh, Corona Masuk langsung? Iya Masuk waktu Corona Dulu-nya di Pamulang Barat Udah kesini Pamulang Barat udah berapa lama? Pamulang Barat 1 tahun Di sini udah 3 tahun Jadi, daerah Sangkerang udah 4 tahun Sudah 4 tahun guys ya Nah, sedangkan Mu Yeni dari Betawi? Bukan Orang Tasik Orang Tasik Oh no Tapi jualannya soto Betawi guys Kenapa bisa begitu? Soalnya suami saya dulunya Jadi orang Betawi Bisa gitu Bisa Gatik sendiri Oke Ikut kakaknya Oh, cek kakaknya? Iya, di Kalideret Di Kalideret Udah 20 tahun itu Ikut kakaknya Iya Wow Sekarang buka sendiri Punya Madal sendiri Berarti tangannya dingin nih tangannya Iya Iya, iya, iya Dan bukanya setiap hari? Setiap hari Dari jam berapa? Dari jam 11 sampai jam 1 malam Sebelah siang sampai jam 1 malam? Iya Itu ada sipsipan tangan kalau begitu? Ada Gantian Gantian Jadi kalau siang bagian Bu Yeni? Bagian saya Kalau malam bagian semis saya Oke Ada apa aja nih Bu Yeni? Ada Ada daging sapi Ada Kambing Kakinya Kaliannya yang itu Uh, lihat Kepalan ya? Iya Wow Satu hari bisa berapa kepala? Dua Yang gede-gede Yang gede-gede dua kepala ya? Iya Oke Kalau dagingnya berapa kilo? Kalau dagingnya 6 kilo 6 kilo sapi? 6 kilo daging sapi Oh, 6 kilo daging sapi 3, 2 kilo, 3 kilo Kalau Kalau menanggut 3 kilo habis Iya, iya, iya Wah Sate Sate kaming 2 kilo Sate ayam 3 kilo Seharinya Laris manis ya? Gak ada online ya? Gak ada Jadi semua orang datang sini? Iya, semua orang datang sini Oh, iya Kita coba guys Ini nampaknya menarik sekali nih Oke Boleh Bu Yeni? Aku mau cobain Yang mana Yang paling Yang paling favorit Yang paling favorit Toto 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 Oke Kemudian Apalagi Ada Sate ayam Sate kaming Betul Kita coba nih guys Kira-kira menarik atau enggak Tetapi aku liatin Banyak banget orang udah langsir-langsir Keluar masuk-keluar masuk dari warung ini guys Kita coba Kualitasnya sekarang guys Terima kasih telah menonton Guys Beberapa Ininya sudah siapin nih guys Ini Soto Petawi guys Kalau kita lihat Soto Petawinya Oke banget nih Dari penambakannya Ya Dia pakai kuas-kuas susu nih punya nih Bo Ada kuas susunya nih Asli dari denko atau Susu kambing Susu denko Oke Ya Ini Ini daging semua nih Ini petawi nih guys Ya Kemudian ini Sob Kaki kaming Nah Ini ada kakinya Sob kaki Ya Kemudian ada Sate kamingnya Ya Kemudian yang terakhir Kemudian yang terakhir ada Sate ayamnya Amin Guys makan guys Kita coba nih sekarang Soto Petawinya Buahnya Terasa sekali nih susu ini guys Terasa Susunya Tapi paling enak Kalau pakai Nah Pakai jeruk guys Ada jeruk limaunya Ada jeruk nipisnya Biar lebih Biar lebih Empuk Soto Petawi Dagingnya Empuk banget Ini langsung Racikan dari Kuya nih Ambul Ambul Nah Kita coba nih Ini Soto Petawi ini Dagingnya Daging Sapi ya Bu Ini Ya Yang uniknya Soto Petawi Kayak begini Biasanya ada Di malam hari Atau Selam Maghrib Tapi Mereka Dijualan Rejustasi Yang Itu yang menariknya Guys Sekarang kita coba Sop kaki kambingnya Kembali lagi Sebelum kita coba Kita nikmatin dulu Kuahnya Kuahnya Ini nampaknya Ini nampaknya kuahnya perlu Kita pakai Jeruk Nah Kita masuk Sekarang kita coba Dengan 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 Daging Kakinya Bagaimana Cara mereka Kita lihat Sekarang Seberapa mudah Dia bisa Compol Sopetnya mudah Artinya apa Artinya Kakinya Itu empuk Itu empuk Mudah sekali Ini guys Sopetnya mudah Kemudian Kuahnya Terasa kambing Sekali Ramuan racikan Kuahnya Itu Itu Pas banget 9.8 Guys Kita lihat Sopet kambingnya Sekarang guys Lihat ini Dia punya Pembakarannya Cukup oke Gak ada Gosongan Jagingnya Cukup Jagingnya Cukup Tapi Tidak Terlalu Untuk Empuk Tapi Tidak Amin Lagingnya Potongannya Potongannya Tidak terlalu besar Tapi sedang Terlalu besar Tidak terlalu besar Hai tapi ayam ini dia melimpak sekali nih bumbu kacangnya posongannya ayam besar ayamnya ini untuk tapi bumbu kacang terasa sekali aku coba terakhirnya makin empuk makin nyaman dan makin Oke guys semua udah aku siapin udah aku review ikuti terus aku opas dan jangan lupa nampir di Soto Petabi Ibu Yeni pamulang buah dekat dengan munduran teater langsung berjalan jangan kemana-mana ikuti terus jangan lupa komen like share dan subscribe sampai jumpa bye bye